Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Mardhani Alisera mengenai kenaikan gaji guru sebesar 20 juta rupiah dibantah Prabowo Subianto. Capres nomor urdua tersebut menyatakan tidak ingin membohongi rakyat dengan janji-janji politik. Capres Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Mardhani Alisera, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, mengenai janji menaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah. Prabowo justru tidak mendukung angka yang disebutkan oleh Mardhani. Calon presiden nomor urdua ini bahkan mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji guru benar-benar dilaksanakan. Indonesia berhutang 1 triliun rupiah sehari hingga dinilai belum mampu untuk menaikan gaji guru dengan angka yang signifikan. Prabowo tidak ingin mengubar janji-janji saat kampanye dan tidak ingin membohongi rakyat dengan janji tersebut. Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana? Kita utang terus, tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu kan saya bohong kepada rakyat. Wacana kenaikan gaji guru sebesar 20 juta rupiah dicetuskan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Mardhani Alisera. Anggota DPR fraksi PKS ini menyatakan, kenaikan gaji guru sebagai salah satu upaya peningkatan pendidikan. Dengan menaikan gaji guru, diharapkan pemerintah bisa menyeleksi dan memilih guru terbaik di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.